Kemarin disitu gak ada mas, diubak-ubak gak ada Nah ternyata bapak saya naruh itu ternyata ada Saya lihat juga tuh disininya bolong Jidatnya, jidatnya bolong Nah rata-rata korban dari ular kuda ini Entah kebetulan atau tidak selalu ininya bolong Bolong, selalu jidatnya bolong Baik selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya teman-teman Kembali kali ini Lai Mirah akan menyajikan sebuah kisah Yang akan kami bagikan langsung kepada sahabat Lai Mirah di rumah Tentunya tentang sebuah pengalaman misteri teman-teman Tapi sebelum kecerita, tak lupa kami terus mohon support, dukungan dan doa dari teman-teman Terutama yang belum melakukan subscribe Silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Dan bagi teman-teman yang mempunyai masukan seputar tempat informasi bersejarah Yang bisa Lai Mirah kunjungi, langsung tulis di kolom komentar Baik sahabat Lai Mirah di rumah Inilah dia, pengalaman kisah misteri dari Kang Erdi Untuk kesempatan kali ini, terima kasih untuk Lai Mirah ya Udah diperbolehkan untuk berbagi cerita disini Jadi kisah ini tuh kisah urban legend sebenernya mas Urban legend di suatu daerah di kota kelahiran bapak saya Cuma mungkin kotanya itu apa daerah itu kita samarkan saja Biar tidak ada menyinggung ya Boleh Jadi ada kejadian orang hilang Jadi orang hilang Jadi merujuk ke urban legend ini Jadi pertamanya dia ada orang hilang Itu nenek-nenek Kronologinya sih kalau waktu kejadian itu dia habis dari sawah Jadi disclaimer aja nih mas Maksudnya di daerah saya itu kan ada kali lah Kalau bahasa itu walungan lah Walungan itu besar Dan ada persimpangan kali Jadi dari kali yang kecil ke kali yang besar Muara Muara bahasanya gitu muara Nah disitu kejadiannya mas Dan disitu juga ada terdapat lewi Jadi kan ada kalau bahasa sunnah itu lewi ya Jadi ada lewi A, lewi B, lewi C Kayak gitu kan Kebetulan disitu ada yang namanya lewi panjang Jadi kejadiannya itu ada di lewi panjang Awalannya Kayak gitu Nah singkat cerita Si Sabarkan lah nenek itu Nenek Kadmi lah ya Kita bisa beri nenek Kadmi ini Pergi ke sawah Waktu itu kalau gak salah itu Lagi puasa Senin kemis kalau gak salah Hari kemis Karena dia diceritakan itu Dari keluarganya itu Emang dia lagi puasa Nah dia udah sore Kejadiannya sore hari jam sekitar jam 4 jam 5 Dia kan udah biasa pada pulang tuh Nah si nenek ini diajakin pulang Sama keluarga Sama cucunya apa sama anaknya Yuk mungkin emang jadwalnya pulang gitu kan Ternyata dia gak pulang Nanti ah tanggung katanya gitu Terus waktu pada saat dia mau pulang Gak tau dia kepleset Gak tau apa Tau-tau Dia tuh hilang aja Di sungai itu Di sungai itu Tapi Apa namanya Si anaknya gak tau Bahwa nenek itu hilang Oke Nah singkat cerita Mungkin kok nenek ini gak pulang-pulang Kata anaknya Dan mungkin udah jam Apa Jam 6 jam 7 Nah akhirnya dicari lah Ditanya-tanya tuh Maksudnya kan Emang jarak rumahnya itu Sama si Apa namanya Nama itu Kali itu lumayan agak Agak jauh Karena emang Perkampungan jauh Dalam artinya masih Dalam artinya gunung kan Dan rasa itu ada Kayak gunung lah Gunung Sawa-sawa di bawah gitu Akhirnya Dia dicari tuh Nanya-nanya Mungkin nanya ke tetangga sekitar Gak kelihatan Dan akhirnya Disusul Disusul Sama keluarin ke sawah Takutnya kan terjadi pingsan Apa segala macam Karena posisinya lagi puasa Waktu itu Puasa sunnah lah Nah terus Abis itu Gak ada Cuman ada Bekas sendal Sama Kayak kepleset mas Oh Gitu Disitu Jadi ada sendal Sama Ini cerita dari Warga ya Cuman pada saat kejadian Saya ikut sama Bapak saya Ikut Maksudnya Nyari lah Nyari Nyari Apa namanya Karena emang Nyarinya itu Dia gotong royong Maksudnya kampung aja Yang nyari Ternyata heboh lah Si itu kan Dicari-cari kok ada ininya Karena gak ada orangnya Akhirnya laporan ke RT Jadi dari Ke RT Terus ke penduduk Dan besoknya Mulai lah di pencarian Mulai pencarian Dari Karena kan Posisinya itu Sebenernya Air gak Pinceng Mas Air maksudnya Kalau bahasa kita Cah ya Bahasa itu kan Air lagi Bandang lah Enggak Masih stabil lah Dan posisinya Si Lewi itu Juga gak Deres Karena dibilang Tadi Saya disclaimer itu Lewi panjang Itu Kayak gendangan air Kayak air tenang Tapi panjang Nah diatasnya Nah diatasnya ada Ada juga Lebih bulat Cuman melingkar Air itu Terus yang dibawahnya Lebih panjang Nah itu Kalau bahas Kita Logikanya Itu gak mungkin Pasti disitu Ternyata Dicari-cari Itu hari pertama Kita cari Itu gak ada Nah hari kedua Itu kita cari juga Kan Di secara segitu Itu tetap Gak ketemu Nah jadi Di saya itu Ada namanya Tukang ngobeng mas Jadi Sehariannya itu Orang itu Nyari ikan Nyelem Sampai beberapa menit Itu baru dapet ikan Nah orang yang seperti itu Mas Tuna Itu Nyari gak ketemu Jadi kita gotong royong Tiap hari Sampai Sampai Sore Kita cari Gak ketemu Nah hari ketiga Nah Keluarga saya kan Ada sembilan bersaudara Keluarga bapak saya Nah Mama Jadi Sifat mama saya Maksudnya itu Kakaknya bapak saya Itu ikut nyari Semua keluarga saya nyari Nah yang Kakaknya bapak saya Yang ketiga Itu ngeliat Dalam artinya Dia samping itu ada ular Hitam kecil Nah jadi Kayak nunjuk mas Kayak nunjuk Nah itu Posisi air Memang kenceng Nah terus Yang saya bilang tadi Ada tukang ngobeng Disuruh lah Sama kakaknya bapak saya Itu disitu Kalau bahasa Tuna Tadi dinyata Orang percaya Nah karena Eta Orai Tidak tadi Ke orang digembah Itu indit-indit Kawas nunjukkan Maksudnya Ular dari tadi Disitu aja terus Gak mau pergi Walaupun udah di Sambi Walaupun di apa Gak mau pergi Nah akhirnya Dimasukin lah Orang yang Biasanya nyelam Kemana manu bisa nyelam Disitu gak bisa Selem Mental Dalam artinya tuh Gak bisa masuk Karena saking gerasnya Katanya Waduh gue udah gak kuat Akhirnya cabut lagi Nah hari ketiga Itu hari ketiga ya Hari keempat Kita cari lagi Sampai ke sebelah sono Apa namanya Ada Sebelah sono kalau gak salah tuh Waktu itu ada Lui Tonjong Dicari gak ada Akhirnya ke sono lagi Nah posisi hari keempat itu Sepengetahuan saya nih mas Bapak saya tuh Ketempat orang yang Mungkin Lebih Tau lah Maksudnya Sesepuh Sepuh Yang dituahkan Terus Dibilang orang pintar lah Cuman itu ke Kiai Nah akhirnya Sewa tuh saya ikut juga mas Oke Saya ikut juga Dalam artian Dia naruh Sebotol Cangkir air Seair Gelas Taruh di tempat Dia jatuh Nah Kalau kata bapak saya Ngobrol sama warga Ini Kalau Misalkan Air gak tumpah Berarti masih disini Oke Tapi kalau airnya tumpah Bisa sedikit Kemungkinan Apa namanya Dekat Lebih dari Lebih dari tempat itu Jadi kalau tumpahnya banyak Berarti agak senang Tapi kalau emang tumpah Gak ada jejaknya Berarti itu udah hilang Oke Itu mas Ternyata Besoknya Dicek pagi-pagi Karena waktu itu Kita kesana jam 7 Malam Malam Naruh si gelas itu Karena Waktu itu penerangan itu Masih pakai obor Mas Obor Terus juga mungkin Tahu kan lampu Bukan jempor Center yang baterai Yang gede-gede Yang gede Itu pakai itu Karena emang Gak ada yang kaya sekarang Itu kesitu Habis itu Berpulang lagi Ternyata besok paginya Kita cek lagi Jatuh Tapi agak jauh Mas Jatuh Ada tempat nanti agak jauh Ternyata Wah berarti Coba ini gak disini lagi carinya Kita Geser Geser Ternyata Hari itu gak kena ketemu Kalau gak salah Pengetahuan saya itu hari kelima Nah hari kelima Ini Gak sengaja Jadi orang lagi bercanda Mas Orang lagi bercanda Itu Orang lagi bercanda Nah Jadi gini Ada kang siapa gitu Saya lupa namanya Ada orang tiga Lagi bercanda Nih nini ini mah disini Oh enggak Nenek ini mah Ada disini Pas nunjuk Ada kaki mas Jadi kaki itu Kayak begini nih Apa sih namanya Lagi Lagi nekuk ya Lagi nekuk Kelihatan Jadi lututnya yang keliatan Wah Padahal Kemaren disitu gak ada mas Diubak-ubak Gak ada Nah ternyata Bapak saya naruh itu Ternyata Ada Gitu kan Akhirnya diambil Nah Untuk Anatomi tubuhnya Kalau gak salah Saya lihat juga Disininya bolong Jidatnya Jidat Jidatnya bolong Jidatnya bolong Eh mungkin Ada dikasih kebentur Ada segala macem Intinya Singkat cerita Inilah Diambil lah Nah yang anehnya Yang mungkin Yang bertanya-tanya itu Pada saat kita gotong Beratnya Minta ampun Bapak saya Bapak saya ngegotong Padahal secara fisikan Ini Berat Berat Dari Sampai Gantian nih Berapa langkah Ganti Berapa langkah Ganti Jadi Bapak saya Yang badannya Postur tubuhnya besar Gak kuat Paling berapa langkah Berapa meter Ganti 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 Sampai Keringat Tapi yang menurut saya bilang aneh Pada saat lewat masjid Enteng langsung mas Langsung berubah enteng Nah disitu ya Waduh anak-anak orangnya pada heran Akhirnya udahlah Ke rumah duka Dia urusin Ternyata itu banyak mimpi disitu Anaknya mimpi Terus juga Ternyata ada sanggup-ngupnya dengan Uler kuda Orai kuda Katanya flashback yang ke belakang itu Kebanyakan yang disitu Ininya bolong Terus juga disitu ada Kiai lah Yang rumahnya dekat-dekat teras itu Yang pingin patah sawak Itu pernah Yang sering ngobeng itu nyelem Itu ketemu Berhadapan Itu ceritanya Dia berhadapan Jadi kenapa dibilang Urai kuda Jadi ininya kuda Buntutnya Ular Badannya ular Kaliannya segini kuda Ininya tangan manusia Ininya kuda Ininya ular Nah disitu mas Maksudnya Jadi legenda Kenapa Dibilang itu emang Posisinya disitu Dan Kebanyakan mimpi Seperti itu Dan Mungkin Dalam artian Waktu itu Dibenarkan ya Sama sesepuk Yang ada disitu Jadi ada campur tangan Campur tangan Tapi walau alam ya Kalau misalkan namanya tragedi Segala macem Itu mungkin udah Hendak Cuman kan kita gak tau Nah dari Pokoknya Ada kejadian lanjutan lagi Habis itu Dari semenjak itu Itu yang ke sawah Yang Yang nemuin itu Itu Apa ya Diganggu lah mas Sama sosok Wah kita gak tau nih Pokoknya Nah saya pernah Pada saat Abis Apa Mancing Bukan mancing Medar ya Main layangan Oh iya iya Main layangan Itu ada Saya bilang tadi kan Ada setu tonjong Di atasnya itu Setu tonjong itu Ada Ada apa namanya Jembatan di atas Jembatan di bawahnya Kan kalau gitu Nah saya disitu Abis boleh Disana ada kaya Nenek Itu lagi Bambu Begini ini kan Bambu ke air nih Iya iya benar Di atasnya Lagi uncang-uncang Mungkin Pas Yang ketemunya disitu Terus juga Orang lain juga sama Yang abis Apa namanya Ke kebun Terus misalkan Yang lewat situ Terus Kebanyakan kan sawah Itu hampir Dari mulai Ketemu Sampai tujuh hari Itu pasti Dan Berulang-ulang Disitu mas Oke Dari sampai Orang kamu itu Hal yang biasa sih Kayak gitu Nah gini Kang Erdi ya Untuk sosok Ular kuda Atau orai kuda Ini ya Katakanlah Dia Makhluknya besar Atau Besar mas Sebadan manusia Jadi Kalau Ceritanya Sesepusana Yang saya bilang Ceritain tadi Itu Sebesar manusia Badannya Kesana sebesar manusia Bahkan sebesar manusia Dekas Kebalanya sebesar Sebesar kuda Sebesar kuda Sebesar kuda Ini buntutnya Mengikutin Cuma karena Saya belum pernah Temulah Nah untuk Pernah denger Enggak Kang Erdi Waktu kemunculan Makhluk Ular kuda ini Misalkan Setiap hari Apa Atau setiap Biasanya bandang Bandang Kayak gitu Bandang Terus mungkin Enggak Terus Apa ya Yang Airnya Yang bagaimana Ceritanya Pasti Pastikan Kalau gitu Bahasa Cah Pokoknya Kalau ada Kejadian tertentu Pasti Nantinya Ada Air bandang Air bandang Oke Nah Rata-rata Korban Dari Ular kuda ini Entah Kebetulan Atau tidak Selalu Ininya bolong Selalu Jidatnya bolong Apakah mungkin Emang kebentur batu Tapi Cerita yang Flashback kebelakang Belakang Yang mungkin Masyarakat bincang Berbincang Emang Disini bolong Serem banget Mas Kalau Saya tuh Lihat Sekilas Waktu itu Lihat Karena Emang Saya ikut Bapak Saya Terus Itu Sekilas Lihat Emang Bolong Terus Gak keluar Darah Soalnya Cuman Bolong Bolong Aja Gitu Gak Keluar Darah Mungkin Terus Yang Aneh Itu Kalau Saya Gak Salah Inget Ya Enggak Kan Biasanya Kembung Kalau Ini Enggak Biasa Gak Biasa Biasa Itu Cuma Yang Pada saat Kita ambil Empat Orang Bisa Gotong Ini Berat Dan Itu Bapak Saya Yang Gotong Mungkin Cingkat ceritanya Itu aja Mas Karena Emang Kejadian Rengkretannya Cepet Karena Disitu Saya Tidak Tiap Hari Ikut Dan Ada Yang Tambahan Dari Mama Itu Emang Cerita Juga Pada Saat Abis Kejadian Itu Biasanya Suka Cerita Berguny Bukan Guny Kayak Kenapa Kenapa Masih Paling Disitu Mas Untuk Cerita Urban Legend Yang Ada Di Daerah Bapak Saya Baik Kak Erli Itu Saja Mungkin Teman-teman Sahabat Lemirah Deman-teman Berada Sekali Bertambah Bertambah Informasi Kita Ternyata Urban Legend Di Indonesia Banyak Tidak Hanya Cakupan Indonesia Khusus Untuk Wilayah Jawa Barat Untuk Urban Legend Masih Sangat Banyak Dan Alhamdulillah Dengan Kita Selaturahmi Bertemu Dengan Kang Erdi Bertambahlah Lagi Pengetahuan Kita Tentang Urban Legend Yang Ada Di Wilayah Jawa Barat Mungkin Itu Saja Teman-teman Untuk Video Kita Kali Ini Terima Kasih Kepada Sahabat Lemirah Dimana Berada Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Dari Awas Sampai Selesai Lupa Kami Terus Mohon Support Dukungan Doa Dari Teman-teman Sahabat Lemirah Dimana Pun Berada Yang Menyukai Video Ini Langsung Tekan Saja Tombol Like Dan Yang Mempunyai Masukan Seperti Tempat Informasi Bersejarah Yang Bisa Kami Kunjungi Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Atau Bagi Teman-teman Sahabat Lemirah Yang Ingin Berbagi Bersama Kami Tentang Pengalaman Misteri Sahabat Lemirah DM Kami Di Instagram Di Lemirah Underscore Official Baik Teman-teman Saya Ferdy Di Belakang Kamera Dari Indra Terlupa Kita Mengucapkan Terima Kasih Kepada Kang Erdy Sampai jumpa Di video Lemirah Berikutnya Salam Legenda Misteri Dan Sejarah Lemirah